Karena kan ini gue masih ngomongin tentang intro, jadi ini gue full ngomong aja dan gue was di podcast juga, oke? Jadi, materi selanjutnya adalah gue membahas yang namanya teori astrologi. Oke, jadi teori astrologi itu buat yang gak tau, kan ada gue jelasin technical, terus ada sebagian basic lah, fundamental, baru gue jelasin. Nah, sekarang gue mau kenalin yang namanya astrologi. Jadi, ini gue dapet ilmunya itu, lo bisa dapet lagi atau dapet di tempat lain, namanya Astronaci. Lo liat aja channel Youtubenya, Astronaci, kalau gak salah itu yang punya orang Indonesia juga. Kemudian, apa sih materinya tentang astrologi ini? Jadi, simpelnya itu ngomongin tentang perputaran planet, zodiac-zodiac, seperti itu. Oke, jadi awal, ya mungkin lo bisa nganggap ini adalah teori yang halu, atau agak halu. Ya, buat gak ngerti cara memakainya, mungkin iya gitu. Tapi kalau setelah dipakai, ya it works, jadi shit just got real juga, seperti teori yang encrypted code. Oke, yang mau gue sampaikan di sini, kenapa astrologinya ada? Ilmu tentang kayak gini tuh ada gitu, dan bisa dipakai. Karena, ya basicnya lagi, kan contoh nih ya, lo buat praktikum gitu ya, praktikumnya tentang habitat pikus lah, atau pattern ikan kalau dikasih habitat kayak gimana gitu. Nah, ini bisa diaplikasiin ke manusia gitu. Jadi, astrologi ini ngefek ke manusia, intinya tuh kayak gitu. Jadi kan, astrologi kan ngomongin tentang perputaran bumi gitu, atau perputaran planet-planet mengilingi matahari bersama dengan bumi, perputaran dengan zodiac-zodiac lainnya gitu. Jadi, setiap perputaran itu kan katanya ngefek sama suhunya, ngefek sama tindakan-tindakan yang ada di dalamnya. Maksudnya tindakan-tindakan yang ada di dalamnya tuh, ya kita kan di bumi itu kan itu adalah habitat kita gitu. Nah, habitat kita berarti kan kita adalah objek, objek, aduh.